Bahwa 2019 ketika dia pertama ditunjuk, dia itu ditugaskan untuk Ya Denmark akan segera Paman sang pelatih sendiri, Paman Hulman sendiri itu pernah meninggal di lapangan sepak bola akibat jantung juga Jadi ketika itu memang Iya Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Dan juga Yusuf Saknin ini juga cukup familiar sebetulnya dengan keter sendiri ya Jerry ya Champions TV Seperti yang tadi sudah saya mention di awal bagaimana Udah sering banget ketemu ya, 2018 mereka ketemu tapi terakhir itu adalah Itu juga menarik kita lihat tadi ya dari hasil pertandingannya Seperti yang tadi saya bilang Denmark ya Dan juga ada penyelamatan yang gemilang dari Selamat datang kembali di program Spektabola Masih bersama saya Natasha Germania, Jerry Arvino dan juga Firzi Idris Gimana masih shock mungkin hasil antara Argentina melawan Saudi Arabia Argentina dan juga Messi sendiri tentunya Oke, tapi kita move on sejenak ya Karena kita juga akan fokus ke laga antara Denmark melawan Tunisia Tapi kita akan membahas dulu informasi-informasi menarik Tentunya di program Spektabola kali ini Kita akan membahas mungkin ini dia Bagaimana sang pelatih yaitu Kasper Hulman Dari pelatih Denmark sendiri yang punya tugas nih ya Mempunyai misi besar tentunya untuk mendefinisikan sepak bola Denmark Firzi Iya itu dia ditugaskan ya ternyata Denmark sudah memberikan ancaman sebelum berangkat ke Qatar Dengan berhasil mengalahkan Perancis dengan skor 2-0 Di sisi lain Tunisia baru saja dikalahkan oleh Brazil dengan skor 0-5 Seperti apa keseruan yang akan kita lihat di laga perdana bagi kedua tim? Halo pemirsa, welcome back to FIFA World Cup Qatar 2022 Bersama saya Natasha Germania yang tentunya masih ditemani oleh Jerry Arvino dan juga Firzi Idris Bagaimana jadwal pertandingan hari ini untuk pemirsa semuanya Akan sang juara bertahan yaitu Perancis dengan skor 2-0 di UEFA Nation League Apakah ini merupakan sebuah ancaman? Apalagi kalau kita lihat bagaimana Denmark ini satu grup nih dengan Perancis ya Jerry? Iya sebenarnya Ini dia pertandingan-pertandingan laga antara Denmark melawan Tunisia Nyaris meraih poin sempurna di babak kualifikasi dengan catatan 9 kali menang